Pemirsa PJ Wali Kota Jambi Seripur Waningsi melakukan presentasi terkait capaian dan inovasi Ibangga atau Indeks Pembangunan Keluarga Kota Jambi tahun 2023 yang bertempat di Ruang Rapat Sekdah, Kamis 18 April 2024. Dalam kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh para tim penilai Ibangga. Salah satunya dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau PKKBM Provinsi Jambi yakni Putut Prajitno. Tim penilai memiliki tugas dalam melakukan atau mendeteksi mengenai Indeks Pembangunan Keluarga untuk Pemerintah Provinsi Jambi. PJ Wali Kota Jambi Seripur Waningsi menjelaskan bahwa Ibangga merupakan sebuah parameter dalam melihat bagaimana kualitas keluarga yang berada di suatu daerah. Ibangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Pada penilaian Ibangga, terdapat tiga aspek yang menjadi bahan pertimbangan, diantaranya ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Dari ketiga aspek tersebut, nilai untuk Pemerintah Kota Jambi tergolong tinggi, yakni 66,48, lebih tinggi dari nilai provinsi yang nilainya kurang lebih 50, maupun nasional yang nilainya 61. Oke teman-teman, hari ini Pemerintah Kota Jambi dinilai oleh tim Provinsi Jambi yang hadir langsung Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, kemudian Kepala Dunas BPM P3, ya, KPAP2 Provinsi Jambi, beserta seluruh tim penilai, ada lima anggota tim penilai yang melakukan atau mendeteksi terkait dengan indeks pembangunan keluarga yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Di tahun 2023, penilaian ini diawali dari aspek kebahagiaan, ketentraman, dan kemandirian. Ada tiga aspek terkait dengan pembangunan keluarga itu, dan tadi saya sebagai pesi wali kota harus memaparkan apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi. Jadi dari tiga aspek tadi, nilai untuk Pemerintah Kota Jambi tinggi, itu lebih tinggi dari nilai provinsi maupun nasional. Nah, kita berharap tim penilai bisa memberikan penilaian secara objektif, mudah-mudahan Kota Jambi mendapat juara satu untuk Provinsi Jambi, dan tentu akan berupaya lebih kiat lagi, lebih kuat lagi. Seri berharap tim penilai dapat memberikan penilaian secara objektif, dan Kota Jambi mendapatkan juara satu untuk Provinsi Jambi, dan tentu akan terus berupaya lebih kiat lagi dalam bertanding di tingkat nasional. Hal ini ditujukannya juga agar Kota Jambi juga dapat meraih prestasi dalam Ibangga Award 2024 yang diselenggarakan pertama kali pada tahun ini.